Saya masih postoboy calon Perdana Menteri, kata Ismail Sabri. Saya masih lagi postoboy dan calon Perdana Menteri Barisan Nasional BN selepas PRU 15, pilihan raya umum ke-15, kata Ismail Sabri Akum. Perdana Menteri berkata pemilihan beliau sebagai calon jawatan utama pentadbiran kerajaan itu diputuskan secara jelas pada persidangan agung UMNO 2021 serta keputusan mesyuarat majlis tertinggi MT UMNO pada April lepas. Setakat ini tidak ada keputusan daripada MT UMNO yang mengatakan sebaliknya, yaitu tukar calon Perdana Menteri. Dan baru-baru ini lebih 156 daripada 190 bagian UMNO membuat usul mencadangkan saya sebagai calon Perdana Menteri. Perkara keputusan sebagai calon Perdana Menteri itu tidak reversed dan tidak ada mesyuarat dalam parti yang memutuskan sebaliknya, yaitu tukar calon Perdana Menteri. Maka apa yang diputuskan sebelum ini kekal, katanya. Ismail Sabri berkata demikian pada sidang media selepas hadir di pusat penamaan calon bagi Parlimen Bera di Pusat Penamaan Calon Parlimen Bera di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera hari ini. Naib Presiden UMNO itu turut menafikan wujud surat akuan bersumpah bagi memilih calon Perdana Menteri selain beliau selepas pilihan raya yang didakwa perlu ditandatangani setiap calon daripada UMNO, seperti yang tular di media sosial beberapa hari lepas. Sebaliknya, Ismail Sabri berkata surat yang ditandatangani calon yang terpilih untuk mewakili parti pada pilihan raya kali ini adalah untuk memastikan, tiada yang bertindak melompat parti selaras dengan Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 yang berkuat kuasa 5 Oktober lepas. Kalau dulu surat itu adalah seperti surat peletakan jawatan kita sebagai ahli Dewan Rakyat atau ADUN, kalau kita melompat parti lain, itu dulu, tapi sekarang sejak ada Akta Anti Lompat Parti, kita punya SD, yaitu Surat Akuan Bersumpah, adalah berdasarkan Akta itu katanya. Ditanya mengenai spekulasi wujud kerjasama antara pakatan antara Presiden UMNO Ahmad Zaidah Medi dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim PRU15 untuk membentuk kerajaan selepas PRU15, Ismail Sabri secara ringkas berkata, Saya tak pasti, kita tak dengarlah perkara itu, spekulasi timbul macam-macam katanya. Sumber daripada bernama 5 November 2022.